Intro Ya ya ya, kita akan belajar hari ini matematika dengan Pak Rizky Tapi sebelumnya, yuk kita berdoa dulu Semoga apa yang kita pelajari nanti bermanfaat untuk kehidupan kita Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah, anak-anak hebat Surabaya masih tetap di SBO TV bersama program yang sangat apik dan luar biasa Program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Program apik kerjasama pemerintah kota Surabaya dan SBO TV yang selalu mengerti Nah, anak-anak hebat Surabaya, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai Ya, minggu kemarin kalian sudah diajari oleh Mr. Anjang ya, tentang perbandingan senilai Hari ini, Bapak akan mengajarkan tentang perbandingan berbalik nilai Nah, anak-anak hebat Surabaya, selama 30 menit ke depan, kalian Bapak akan pandu untuk mempelajari tentang perbandingan berbalik nilai Diharapkan, setelah pembelajaran ini, anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang melibatkan pecahan berbalik nilai Hmm, Pak Rizky, apa sih pecahan berbalik nilai? Apa angkanya dibalik? Hmm, atau caranya yang dibalik? Atau, kitanya yang dibalik? Gak seperti itu ya, anak-anak ya? Yuk kita cari tahu, apa sih perbedaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Yuk kita cari tahu, let's check this out! Ya, yang pertama, kita harus tahu dulu definisi antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai Perbandingan senilai adalah suatu perbandingan yang apabila suatu nilai ditambah, maka nilai perbandingnya akan ikut bertambah Bagaimana Pak Rizky, apa kuncinya? Kuncinya adalah jika suatu nilai ditambah, maka perbandingnya ikut bertambah Aduh Pak Rizky, momet, yuk kita ingat-ingat kembali yang telah diajarkan Mr. Anjam kemarin yuk Nah, Pak Rizky di kolom orange ini, Pak Rizky punya permasalahan tentang perbandingan senilai Yuk kita simak Untuk membangun sebuah kolam dibutuhkan dua saksemen Berapa saksemen yang dibutuhkan untuk membangun tiga kolam? Nah, kita coba pikir, satu kolam aja dua saksemen Kalau tiga kolam, berapa saksemennya dibutuhkan? Kira-kira anak-anak hebat Surabaya, saksemennya tambah banyak atau tambah sedikit ya? Ya, hebat sekali Tentunya saksemennya bertambah banyak, Pak Karena satu kolam aja butuh dua saksemen Kalau tiga kolam pasti butuh banyak Yuk kita cari berapa saksemen yang dibutuhkan untuk membangun tiga kolam Ya, satu kolam saja butuh dua saksemen Kalau tiga kolam butuh berapa, Pak Rizky? Masih ingat yang telah diajarkan oleh Mr. Anjam? Ya, untuk satu kolam berarti membutuhkan dua saksemen dikali dua Jika pembandingnya dikali dua, maka nilai lainnya juga harus dikali dua Karena ini perbandingan senilai Maka, tiga dikali dua berapa? Ya, luar biasa sekali Enam saksemen Nah, disini coba anak-anak lihat karakternya Satu kolam ke tiga kolam Maka nilainya semakin besar Ya, semakin besar Bagaimana dengan saksemennya? Dari dua saksemen menjadi enam saksemen Ya, bertambah besar juga, Pak Rizky Nah, inilah anak-anak yang dinamakan perbandingan senilai Jadi, ketika salah satu nilainya ditambah atau semakin besar Maka, nilai pembandingnya juga akan ikut besar Lantas, Pak Rizky Bagaimana dengan perbandingan yang berbalik nilai? Hmm, coba cek layar TV kalian Perbandingan berbalik nilai Perbandingan jika Salah satu nilainya bertambah Tapi, nilai pembandingnya justru berkurang Ah, Pak Rizky ini aneh-aneh aja Mana ada sih nilainya satunya bertambah Satunya berkurang Hmm, masuk akal nggak ya? Yuk, kita cari tahu Oke, kita cari tahu ya Di kolam kuning yang Pak Rizky siapkan di layar kaca SDU TV kalian Nah, coba kalian cek Untuk membangun sebuah kolam dengan dua orang pekerja Maka, kolam akan selesai dalam enam hari Berapa hari kolam akan selesai jika dikerjakan oleh empat orang pekerja? Nah, 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 kalian berpikir Kalau dua orang aja selesainya enam hari Kalau empat orang selesainya kira-kira bakal lebih cepat atau lebih lama ya? Hmm, ding, 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 ding Lebih cepat Pak Rizky Iya, lebih cepat Yuk, kita cari tahu Ya, kita selesaikan permasalahan ini Nah, dua pekerja akan selesai dalam waktu enam hari Bagaimana dengan empat pekerja Pak Rizky? Hmm, dua pekerja ke empat pekerja itu dikali dua Pak Karena ini berbalik nilai Pekerjanya tambah banyak, harinya tambah cepat Pak Nah, inilah dibalik anak-anak Jadi bukan dikali dua, tapi dibagi dua Jadi enam hari dibagi dua, yaitu ya tiga hari Coba anak-anak cek karakter yang ada di soal ini Satu, nilainya dua pekerja menjadi empat pekerja Maka semakin besar Lantas, coba lihat cek harinya Enam hari ke tiga hari Maka semakin kecil Nah, 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 nah Nah, hebat Surabaya Inilah yang dinamakan perbandingan berbalik nilai Jika salah satu nilainya ditambah atau bertambah besar Maka nilai pebandingnya justru berkurang Nah, sebelum iklan, Pak Rizky punya challenge buat kalian Pak Rizky akan kasih permasalahan Selama jeda iklan, kalian kerjakan ya Permasalahannya seperti ini Yuk, kita berlatih Ayah mengendarai sepeda motor ke kantor dengan kecepatan 30 km per jam Ia membutuhkan waktu 30 menit dengan kecepatan tersebut Berapa waktu yang diputuhkan jika ia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam Nah, anak-anak hebat Surabaya Selama jeda iklan ini Kalian coba selesaikan permasalahan yang Pak Rizky berikan ya Tetap bersama Pak Rizky dalam program Belajar dari rumah Bersama Guruku Terima kasih telah menonton Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang Hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif dan dapat diandalkan Data utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam selup-belup perkembangan teknologi modern Khususnya di segmen internet service provider dan network access point Terima kasih telah menonton! Hai 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 anak hebat Surabaya Masih bersama Pak Rizky dalam program KC Belajar dari rumah bersama Guruku Ya, anak-anak hebat bagaimana? Permasalahan yang Pak Rizky berikan tadi sebelum jeda iklan Ada yang sudah bisa menyelesaikan? Yuk kita selesaikan bersama-sama Nah Pak Rizky akan ulang sekali lagi ya Jadi permasalahannya ayah ke kantor dengan sepeda motor Pertama kecepatannya 30 km per jam Ayah membutuhkan waktu 30 menit Pertanyaannya berapa menit ya kira-kira ayah membutuhkan waktu apabila kecepatannya ditambah nih 60 km per jam Yuk kita selesaikan Nah pertama 30 km per jam Tadi ayah membutuhkan waktu berapa? 30 menit ya Bagaimana dengan 60 km per jam? Yuk kita simak 30 km per jam ke 60 km per jam Dikali berapa? Dikali 2 Sedangkan 30 menit Ups, ups, ups Perbandingan berbalik nilai ya Karena semakin cepat atau semakin berkurang Maka dibagi 2 Yaitu 15 menit Maka kesimpulannya Ayah membutuhkan waktu 15 menit untuk sampai kantor dengan kecepatan 60 km per jam Nah gimana anak-anak hebat Surabaya? Siapa yang menjawab 15 menit dalam hitungannya? Ya pasti kalian menemukannya ya Sangat mudah sekali Nah sekarang Pak Ariski akan memberi sedikit tantangan Ada yang lebih eksplorasi nih anak-anak Yuk kita berlatih kembali dengan beberapa jenis soal dengan variasi yang lain Coba kalian lihat di layar kaca kalian Ya seorang peternak kambing memiliki 20 ekor kambing Ia menyediakan sejumlah pakan yang akan habis dalam waktu 18 hari Jadi kalau 20 ekor kambing habisnya 18 hari ya anak-anak Namun suatu hari ia membeli lagi 4 ekor kambing Maka persediaan pakan akan habis dalam waktu berapa hari ya anak-anak ya Yuk kita selesaikan bersama-sama Yang pertama 20 ekor kambing itu biasanya habis dalam waktu 18 hari Kemudian peternaknya beli lagi berapa anak-anak? 4 kambing Jadi sekarang kambingnya ada berapa dong? Iya kambingnya ada? Iya kambingnya ada 24 Bagaimana Pak? Awalnya 20 Membeli lagi 4 Maka 24 kambing Nah dalam 24 kambing ini kira-kira habisnya berapa ya? Nah Pak Rizky 20 dikali berapa ya ada 24? Hmm susah Pak Rizky Nah caranya mudah anak-anak Bikin aja pecahan kan Sudah belajar pecahan dulu ya Jadi kita cari aja kan 20 kali berapa Sama aja 24 dibagi 20 ya Yuk kita kecilkan 24 dibagi 4 Ya 20 juga dibagi 4 Bisa 6 per 5 Maka 20 dikali 6 per 5 Sama dengan 24 Bagaimana dengan 18 hari? Ya 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 Karena perbandingan berbalik nilai Maka dibagi 6 per 5 Masih ingat cara membagi pecahan? Ya 18 dibagi 6 per 5 Otomatis masih ingat ya dulu Bagi berubah menjadi kali Kemudian dibalik Maka 18 kali 5 per 6 Pak Rizky Pak Rizky Ada yang bisa disederhanakan? Ya 18 sama 6 Pak Dibagi berapa ya anak-anak? Ya dibagi 6 Maka 18 jadi 3 6 jadi berapa? Jadi 1 Maka 3 dikali 5 berapa? 15 hari Jadi pakan itu akan habis Dalam waktu 15 hari Jika berapa ekor kambing anak-anak? 24 ekor kambing Nah bagaimana anak-anak? Tentang perbandingan berbalik nilai Gampang gak ya? Masih pusing Pak Rizky Masih pusing Masih pusing Nah jangan khawatir Pak Rizky punya banyak lagi Dengan permasalahan ini Nah Pak Rizky kasih challenge lagi buat kalian Biar tambah lebih paham lagi Yuk simak permasalahan yang Pak Rizky berikan sekali lagi Nah ini lebih eksploran anak-anak Coba yuk kita baca permasalahan berikutnya Nah nih Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 60 hari Jika pekerjaan tersebut harus dilesaikan dalam waktu 50 hari Berapa orang pekerja yang harus ditambahkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut Oke 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 Kita coba pahami kembali Yaitu suatu pekerjaan itu anak-anak Jika dikerjakan 25 orang akan selesai dalam waktu 60 hari Bagaimana ya kalau petugas proyeknya itu pengen selesai dalam waktu 50 hari Gak bisa nih gak bisa Gak bisa selesai 60 hari Harus 50 hari Kira-kira berapa pekerja yang harus ditambahkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu anak-anak Bagaimana Yuk silahkan kalian pikir Kalau 25 orang 60 hari Kalau 50 hari kira-kira pekerjaannya harus bertambah banyak apa enggak ya Hmm bertambah banyak dong Pak Rizky Nah maka satunya berkurang satunya bertambah Maka ini perbandingan apa ya anak-anak Ya 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 hebat sekali Ini adalah perbandingan berbalik nilai Nah yuk coba nanti kita selesaikan ya anak-anak ya Oke Yuk kita selesaikan Jadi awalnya pengennya 60 hari Diselesaikan oleh 25 orang Tapi tiba-tiba ya petugas proyeknya Dana gak bisa gak bisa harus 50 hari Oke berarti mintanya 50 hari Berapa orang yang harus ditambahkan Nah maka 60 dikali berapa ya anak-anak bisa menghasilkan 50 Hmm gimana ya Pak Rizky ya Aduh Pak bingung Pak bingung 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 Nah 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 jangan khawatir nih Setelah ini setelah pariwara ini Kalian akan Pak Rizky bahas sekali lagi Tapi kalian cari ya 60 dikali berapa ada 50 Ya setelah ini kalian Hilang ke Pak Rizky ya bagaimana caranya Oke tetap bersama Pak Rizky dalam program Belajar dari rumah bersama guruku Hipernet Hipernet is a managed service provider That manage a customer's idea sets Why should you use MSP? Increase service levels and resources efficiency Reduce downtime and risk Low capital outlay and predictable budget Professional experience Flexible services and improve security Focus on your bottom line Let us do the rest For more information Please visit our website at www.hypernet.co.id Sejak 1950 Emco mengabdi Mengubah yang biasa Menjadi luar biasa Cat aluminium dari Emco Hai 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 anak hebat Surabaya Masih bersama Pak Rizky Dan program KC Belajar dari rumah Bersama guruku Nah sebelum jeda iklan tadi Pak Rizky memberi challenge apa ya Ya masih ingat 60 dikali berapa ada 50 Yuk kita simak lagi munculkan layar Taraaa kita simak ini 60 dikali berapa ada 50 Ya sama aja 50 bagi 60 ya Hmm gampang Pak 50 60 disederhanakan aja Dibagi berapa Ya dibagi 10 50 bagi 10 5 Pak 60 bagi 10 6 Pak Oke Jadi dikali 5 per 6 Anak-anak masih ingat Tadi ini perbandingan senilai Atau perbandingan berbalik nilai Iya Perbandingan berbalik nilai Maka Kalau Pembandingnya Tambah besar Satunya tambah Kecil Satunya dikali Satunya Dibagi Ya Maka dibagi Dibagi 5 per 6 Yuk kita cari 25 Dibagi 5 per 6 Masih ingat kan Bagi berubah jadi apa Berubah jadi Tambah Duh 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 Pak Rizky Aduh Pak Rizky lupa Anak-anak Bukan jadi tambah ya Jadi berapa Jadi apa Jadi kali Ya 25 Dikali Jangan lupa 5 per 6 Dibagi Ya Dijungkir balik Atau dibalik 6 per 5 Pak Rizky Pak Rizky Aku menemukan sesuatu Yang unik disini Pak Rizky Apa ya Anak-anak ya Apa yang kalian temukan Pak Ada angka 25 Ada angka 5 Satunya pembilang Satunya penyebut Nah Berarti bisa diapakan Bisa disederhanakan Dibagi berapa Ya Anak-anak ya Oke Dibagi 5 25 Dibagi 5 5 5 5 Dibagi 5 1 Jadi Tinggal 5 Dikali 6 Berapa Anak-anak 30 Apa kesimpulannya Dari Permasalahan ini Pak Jadi yang harus Ditambahkan 30 Hmm Duh Salah Anak-anak Pak Rizky Kenapa ya Kira-kira Pak Rizky Salah Coba kita Simak ya Pertanyaannya ya Berapa pekerja Yang Harus Ditambahkan Pak Rizky Put Underline Ditambahkan Berarti Berapa Iya Yang harus ditambahkan Berapa 5 Kenapa Ada yang tahu gak Kenapa 5 Iya kan Tadi orangnya 25 Pak Selesainya itu Tadi Dengan 30 Orang Berarti Hanya perlu 5 pekerja lagi Pak Yang ditambahkan Nah ini Anak-anak Dalam biasanya Kita menyelesaikan Soal-soal Cerita Kita sering lupa Sangking asiknya ya Anak-anak Oh yeee Ketemu 30 Kemudian Dijawab 30 Kira-kira Betul gak Anak-anak Iya Akhirnya kurang Tepat ya Makanya Anak-anakku semua Dalam memahami Soal cerita Kita harus Sangat Berhati-hati Nah Disini pertanyaannya kan Berapa orang Yang ditambahkan Bukan Berapa orang Pekerja yang harus Dipekerjakan Oke Bagaimana Semakin paham Atau semakin puyeng Ya Pak Jangan khawatir Anak-anak Nanti bisa telepon Guru kalian Aduh Bu Saya puyeng Pelajarannya Pak Rizky Nah Bagi oleh Bapak Ibu guru kalian Tapi Yang semakin paham Jangan juga Semakin sombong ya Karena Semakin banyak Permasalahan-permasalahan Yang ada Dalam Perbandingan ini Nah Pak Rizky punya Sekali Tugas yang harus Kalian kerjakan Nanti dikumpulkan Di guru kalian ya Kalau gak paham Ya Gak usah dikerjakan Loh Gimana Pak Rizky Ya kalau gak paham Ya gak usah dikerjakan Berarti apa dulu Paham dulu Caranya gimana Telepon Bapak Ibu Guru Oke Kan Bapak Ibu Guru 24 jam 7 hari tuh Menemani kalian Belajar Nah yuk Kita selesaikan tugas mandiri kita Coba Nomor 1 Sebuah pengaspalan jalan Dapat diselesaikan Dalam 14 hari Oleh 10 orang pekerja Berapa orang Yang harus ditambahkan Jika pengaspalan Harus diselesaikan Dalam 7 hari Oke Silahkan dicatat Cepat 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 Oke Nomor 2 Paman Memerlukan waktu 20 menit Untuk sampai kantor Dengan mengendarai mobil Berkecepatan 40 km Per jam Berapa menit Waktu yang diperlukan Jika Kecepatan mobilnya Ditambah Setengah Dari Kecepatan Sebelumnya Jadi ditambah Setengah Dari kecepatan Sebelumnya Oke Pak Rizki kasih hitungan Kelima harus selesai menulis Satu Dua Tiga Empat Lima Sudah selesai menulis Belum Yaudah Nanti tinggal di foto ya Ditulis di buku ya Pak Rizki ini bisa aja Oke Anak-anak semua Nah Kemarin Minggu kemarin Mister Ajang menerangkan Perbandingan senilai Minggu ini Pak Rizki Perbandingan Berbalik nilai Sebenarnya Ya In fact Our life Is full Of comparisons Kehidupan kita itu Penuh dengan Perbandingan Ya Coba kalian lihat Berapa kandungan Gula dalam ini Sekian persen Loh persentase itu juga Perbandingan loh Anak-anak 80 persen Berarti 80 banding 100 Loh anak-anak Loh pak Berarti kehidupan kita itu Banyak sekali Perbandingan Banyak-banyak sekali Kehidupan kita itu Berkaitan dengan Perbandingan Tapi 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 Kita Bukan untuk Diperbandingkan Ya enggak Setuju enggak Dengan Pak Rizki Pak Rizki Pak Rizki Mister Anjang Kalian ya Kalian Kenapa Karena Kita unik Dengan kelemahan Dan kelebihan Kita masing-masing Maka Kalau kepingin Kehidupan bahagia Kehidupan menyenangkan Selalu tersenyum Seperti Mister Rizki Maka Jangan Membandingkan Diri kalian Dengan orang lain Bagaimana Pak Bandingkan Diri kalian Dengan Kalian sendiri Apakah Aku lebih baik Dari Kemaren Apakah Aku lebih baik Hari ini Daripada Minggu yang lalu Kunci Dari kebahagiaan Adalah Tidak mencoba Membanding-bandingkan Diri Dengan orang lain Dimana Sahabat Super Seperti Pak Mario Teguka Pak Rizki Oke Anak-anak hebat Surabaya Demikian Pembelajaran Dari Pak Rizki Tentang perbandingan Berbalik nilai Tapi sebelumnya Yuk kita berdoa dulu Semoga ilmu Yang telah diberikan Pak Rizki Bermanfaat Untuk kehidupan kalian Berdoa Disilahkan Berdoa Selesai Nah 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 Hebat Surabaya Terima kasih 30 menit Sudah pantengin Pak Rizki Di sini Di depan layar kaca SBO TV kalian Yang selalu mengerti Tetap Di program-program KC SBO TV Bersama program Belajar dari rumah Bersama guruku Meredith I 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